Nah singkat cerita Nabi Yunus alaihi salam karena meninggalkan kaumnya tanpa menerima perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperintahkan meninggalkan kaumnya tapi kemudian beliau meninggalkan kaumnya sangking marahnya beliau terhadap kaumnya yang tidak beriman diantara 100.000 lebih kaumnya itu kecuali dua orang lalu beliau tanpa perintah dari Allah tanpa izin dari Allah beliau keluar dari daerah beliau meninggalkan kaumnya sehingga kemudian apa yang terjadi beliau ya singkat cerita ceritanya agak panjang beliau kemudian di atas kapal lalu di atas kapal itu beliau dilemparkan oleh para orang-orang yang naik di atas kapal itu ke kelautan ya langsung ditelan oleh ikan raksasa anun ikan nun ya ikan besar ikan hut saya nggak tahu terjemahnya yang pas ikan paus atau ikan hiu sebagian menerjemahkan ikan paus sebagian menerjemahkan ikan ikan hiu tapi sepertinya yang pas itu ikan paus karena paus itu karena paus itu lebih besar daripada hiu ya Hai hiu lebih kecil tetapi lebih gesit umurnya lebih pendek daripada paus paus itu bisa sampai 100 tahun itu kata para ahli seperti itu tetapi dengan izin Allah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ikan tersebut tidak menyakiti Nabi Yunus alaihissalam dan tidak meremukkan tulang-tulang beliau ya Nabi Yunus di dalam perut itu di dalam perut ikan itu beliau terus bertasbih ya berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah tiga hari lalu Allah memerintahkan ikan tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perutnya Hai dikisahkan di dalam Alquran bahwa seandainya beliau tidak bertasbih maka mungkin beliau akan terus berada di perut ikan raksasa itu sampai hari kiamat Hai ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan ingatlah kisah dunnun siapa dunnun Nabi Yunus alaihissalam ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya kami tidak akan menimpakan musibah kepadanya kami Allah maka dia berdoa dalam keadaan marah keadaan sangat gelap ya berdoa dalam keadaan sangat gelap di dalam perut ikan itu Hai doanya apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimin ini biasa kita baca ketika kita istighothah ketika kita berdoa ya dibiasa kita mengadakan kegiatan istighothah ya di kalangan Nahduyin ada kegiatan namanya apa is istighothah salah satu yang dibaca adalah doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimin la ilaha illa anta tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah subhanaka mahasuci engkau inni kuntu minal walimin sungguh aku termasuk orang-orang yang walim sungguh aku termasuk orang-orang yang walim nah doa ini dianjurkan untuk kita baca pada saat kita menghadapi berbagai kesulitan saat kita mengharapkan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi dari masalah yang kita hadapi dari musibah yang kita kita hadapi kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan raksasa itu ikan besar itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal walimin selamat menikmati